Intro Ini mengkhawatirkan nih, ranking 6 dari 34 provinsi, nomor 4 dari 10 provinsi ya Pak yang ada di Sumatera. Sudah ada dari umur 8 tahun sampai umur termuda itu penggunanya 8 tahun Pak. Anak usia 8 tahun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat antara kali ini kita diajak ngopi nih, konsep ngopi ngobrol happy bersama Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Riki Yanwarfi, ya untuk membahas sedikit kita Tepak ya tentang kondisi narkoba di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Riki. Jadi Pak, sekarang kan narkoba ini salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah dan juga oleh masyarakat. Dan dinyatakan bahwa sebagai musuh bersama. Dalam pandangan BNN sini, bagaimana sebenarnya tingkat kerawan dan kondisi peredaran narkoba di Sumatera Barat? Baik Pak Erwan, terima kasih juga nih antara sudah berkunjung ke BNN, dan langsung kita ngopi Pak, ngobrol happy. Ngobrol happy. Ngobrol happy. Baik Pak, untuk narkotika secara umum Pak, kita tahu bahwa narkotika ini kejahatan extraordinary crime Pak. Jadi kejahatan transnational crime, salah satu kejahatan yang dianggap kejahatan serius Pak. Dan kejahatan ini tidak saja ada di Indonesia, tapi ada di semua negara. Secara umum Pak, prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia itu 1,73 persen Pak. Ada sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia sudah terpapar narkoba. 3 jutaan. 3,3 jutaan. Nah, ketika itu kita tarik ke Sumatera Barat, ternyata drug reportnya BNN tahun 2023, Sumatera Barat ranking 6 dari 34 provinsi. Apakah itu perlu kita apresiasi? Justru tidak. Ini mengkhawatirkan nih. Ranking 6 dari 34 provinsi, nomor 4 dari 10 provinsi ya Pak yang ada di Sumatera. Jadi nomor 1 itu Sumatera Utara, kemudian Riau, Palembang, Sumatera Selatan, kemudian empatnya di Sumatera Barat. Berarti termasuk sudah darurat juga Sumatera Barat ya Pak. Sangat darurat nih Pak. Sangat darurat ya. Angka prevalensinya Sumatera Barat ini adalah 1,1 persen dari populasi menurut Sumatera Barat. 1,1. Jadi artinya ada sekitar 65 ribu lah warga Sumatera Barat yang sudah terbapak narkoba. Nah, mari kita hitung Pak. Pecandu syabu, pecandu ganja, dan ekstasi. Nah, sekiranya kita hitung saja dari 100 persen, 30 persen penyalahguna syabu di Sumatera Barat dengan penggunaan 0,1 gram dari 30 persen dari 300 persen itu ada muncul angka 19 kilo. Angka sebulan, Pak. Sebulan? Digunakan oleh orang Sumatera Barat. Waduh. Berarti 19 kilo itulah, itulah yang bareng masuk Sumatera Barat dalam 1 bulan. Seandainya penggunaannya 0,1 persen per orang. Dan itu sangat sedikit penyalahguna narkotika jenis sabu itu, pakenya itu 0,1 persen. Rata-rata di atas 0,5 persen mereka gunakan. Bapak kalikan saja. Dosisnya berarti sudah mulai tinggi, Pak. Sudah mulai tinggi. Dan jarang, kalau pacar narkotika itu jarang memakai 0,1. Ini kita hitung 0,1 saja muncul angka 19 kilo, Pak. Apalagi 0,5. Bapak kalikan 5 saja, Pak. Nah, ini perlu kita bersama, Pak. Makanya strateginya kepala BNS sekarang adalah kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Karena penanganan narkotika itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi, Pak. Harus kolaborasi, harus mengajak semua pihak, Pak. Ya, ya, ya. Baik Pemprov, Pemkot, Pemkap, media, masyarakat, TNI, Polri. Harus guyu, Pak. Harus bersama. Itu, oke. Kok masalah kolaborasi kerjasama itu, Pak? Kalau dari pengamatan BNN, berarti jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Sumatera Barat ini apa, Pak? Ada tiga saja, Pak. Populerasi itu tiga. Pertama, Ganja. Ganja. Kedua, Syabu. Syabu. Ketiga, Ekstasi. Ekstasi. Ya. Umumnya itu, Pak, yang digunakan di Sumatera Barat. Aduh. Saya pikir, Lengok, tenang-tenang kita di Ranah Minang ini, tenang juga, Pak. Rupanya ngeri juga, Pak. Tenang-tenang, menghanyutkan, Pak. Jadi, saya selaku Kepala BNN, karena ini kampung kita sendiri, Pak. Kampung saya sendiri, saya dikembalikan ke Sumatera Barat bagaimana upaya saya untuk pelaksanaan Pempat Gen, Pak. Pencegahan, pemberantasan, penyelagunan, dan peringkat narkoba di Sumatera Barat. Ini harus ekstra, Pak. Harus ekstra bekerja, harus mengandeng semua stakeholder, sehingga angka penyalahguna di Sumatera Barat ini bisa kita tekan, Pak. Kita tekan karena apa? Karena sudah ada dari umur 8 tahun sampai umur termuda itu penggunanya 8 tahun, Pak. Anak usia 8 tahun sudah ada yang pakai, Pak. Ini kan khawatir, Pak. Khawatir kali ya, Pak. Ya, sangat khawatir. Dan jika ini dibiarkan, Pak, ini bom waktu ini, Pak. Sangat. Bom waktu, ya. Ketika pemerintah hanya terus menggenjot kegiatan fisik pembangunan, Pak. Tapi satu ketika dia tidak memperhatikan mental pendidikan, kemudian bagaimana narkoba di Sumatera Barat, ini sia-sia apa mengenai ini, Pak? Saya, Pak, berat nih pembahasannya, Pak. Kita ngopi dulu, Pak. Saya udah jantungkan ini denger di pembahasannya. Ternyata ngopi pagi ini nikmat, Pak. Nikmat, mantap. Nah, kalau dari pengamatan BNN sendiri, itu dari mana masuknya itu, Pak? Kan, batas kita Sumatera Utara, Riau, Sumsel. Sumatera Barat yang awalnya dulu daerah transit, Pak, ya? Transit, Pak. Tujuannya bisa ke Sumatera Selatan dan Pulau Jawa, Pak. Berarti dari arah Barat, Pak, ya? Aceh, Sumut, ke sana? Sumut. Rata-rata masuk barang ke Sumatera Barat itu dari pintu masuk kita itu cuma tiga aja, Pak. Pasaman Barat, Pasaman Timur, 50 kota, Pak. Seandainya titik itu kita perkuat, 50 kota, Pasaman Barat, Pasaman Timur, saya pikir kita bisa mengantisipasi, Pak. Karena semua ganja, semua sabu, itu rata-rata masuk dari Sumatera Utara, Pak. Dan Riau, Pak. Dan Riau. Nah, bagaimana kita membagi itu, Pak? Jalur itu? Bus atau apa? Jalurnya, bisa travel, bisa angkutan barang, bisa mobil pribadi, Pak. Jadi, berbagai modusnya, Pak. Mereka untuk meng-cover barang ini masuk ke Sumatera Barat, Pak. Nah, terus bagaimana kita harus mendetekkan ini, Pak? Nah, tentu kita harus menggunakan semua kekuatan kita, Pak. Baik human intelligence, baik techno intelligence, Pak. Karena kita berpacu sama mereka, Pak. Berpacu sama mereka, bagaimana mereka itu berupaya bagaimana barang lolos, kita akan sekuat tenaga bagaimana bisa menghambat barang itu, Pak. Nah, itu kan perebutan, Pak. Tapi, sehebat-hebatnya aparat, mereka lebih hebat, Pak. Nah, justru itu, Pak. Justru itu. Karena selalu saya sampaikan, Pak. Jangan sampai, kita ini pemerintah kan limited, Pak. Budgetnya terbatas. Personil terbatas. Personil terbatas. Nah, sementara mereka unlimited budget, Pak. Nah, ini harus kita, suatu apa ya? Suatu tantangan buat pendagang hukum, Pak. Limited lawan unlimited. Tapi nggak patah semangat, Pak. Wah, kita tetap semangat, Pak. Sebenarnya nggak tetap semangat. Ya, buktinya beberapa kasus tetap kita ungkap. Dan kita laksanakan tindakan tegas. Nah, dari begitu, ya saya sampai speeches lepas menjelaskan, mendengarkan penjelasan apa tadi. Saya pikir, kita di Sumatera Barang ini agak adem narkoba, kan rupanya ngeri, gitu. Nah, betul, Pak. Apa langkah dari kita, Pak? Kan nggak cukup BNN-nya aja. Betul, Pak. Dan mungkin polisi pun nggak cukup, Pak. Iya. Harus semuanya. Nah, apa langkah BNN untuk menggalang semua potensi ini agar kondisi yang... Ini zona merah atau zona hitam, Pak? Merah menuju hitam, Pak. Ya, sangat khawatir. Dan jika ini dibiarkan, Pak, ini bom waktu, nih, Pak. Orang yang terpapar narkoba itu punya hak untuk direhat, Pak. Kembali kepada masyarakat, masyarakat mana yang bisa percaya kepada mantan pecandu narkoba, Pak? Datang ke BNN, didampingkan keluarga, nanti ada berapa syarat yang harus kita penuhi, dan itu zero, tidak ada uang apapun, Pak. Gratis. Gratis. Terima kasih. Terima kasih.